Halo GP Mania, jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi seputar MotoGP selanjutnya. Brutal, Jorge Martin kembali memuncak, pek cobanya yang mengamuk. Enea Bastianini permalukan Ducati tendang Marquez di P3 klasemen sementara MotoGP. Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, merasakan kepuasan tersendiri usai tampil sempurna pada seri MotoGP Inggris 2024. Enea Bastianini sukses menyapu bersih dua balapan dengan hasil kemenangan pada sprint dan hari Minggu. Bastianini seakan menunjukkan bahwa ia masih layak berada di Ducati usai meraih kemenangan pada balapan yang digelar di sirkuit Silverstone, Inggris, Minggu, 4 Agustus 2024. Apalagi, kemenangan yang diraih Bastianini adalah tidak mudah. Bastianini sempat merosot ke posisi empat pada awal-awal balapan hingga akhirnya mampu membalikan keadaan pada tujuh lap terakhir. Hasil ini membuat Bastianini meraih kemenangan pertama pada musim ini. Saya sangat senang dengan hasil akhir pekan ini bagi saya, kata Bastianini setelah balapan dilansir bolasport.com dari crash.net. Saya telah banyak berpikir selama liburan musim panas ini untuk memahami apa yang bisa saya lakukan untuk melakukan sesuatu yang lebih. Saya memeriksa kecepatan saya dan selama balapan selalu cukup baik untuk naik podium di setiap balapan. Tapi setiap kali, mulai dari belakang, saya kehilangan banyak waktu untuk melakukan time attack. Selama akhir pekan ini pendekatan untuk melakukan time attack cukup baik. Kemarin adalah kemenangan pertama saya di sprint dan hari ini di balapan sesungguhnya. Saya sangat senang bisa memenangkan Grand Prix hari jadi ke-75, ujar Bastianini. Terlepas dari kemenangan ganda yang diraihnya, Bastianini tidak melihat dirinya sebagai penantang gelar. Untuk saat ini, saya tidak menganggap diri saya sebagai penantang gelar, ucapnya. Pecho dan Jorge telah menunjukkan konsistensi yang lebih baik dari saya di setiap balapan dan kedua pembalap ini selalu berada di atas, tutur Bastianini. Terkadang saya merasakan sesuatu tapi selalu tertinggal. Jika saya ingin menjadi penantang gelar, saya harus berkembang ke arah itu. Saya ingin terus seperti ini di sisa kejuaraan. Jika di akhir kejuaraan saya memiliki kesempatan ini, kita lihat saja nanti, ujarnya. Bastianini, seperti halnya Martin, lebih kuat daripada Mark Marquez dalam beberapa seri terakhir. Kali ini, Bastianini kembali mengungkit kenapa Ducati rela melepas dua talenta besar seperti dirinya dan Martin untuk menggandeng Mark Marquez. Martin harus pindah ke tim pabrikan Aprilia, sedangkan Bastianini harus rela berlabuh ke tim satelit KTM. Ketika ditanya siapa yang akan lebih buruk tanpa salah satu dari mereka, Bastianini mengatakan dengan aman. Kita lihat saja nanti. Saya tidak mengerti pilihan Ducati karena mereka telah kehilangan dua pembalap seperti saya dan Jorge, kata Bastianini. Tapi saya menghormati keputusan ini, ujarnya. Tentang KTM, saya pikir ini akan menjadi motor yang bagus untuk saya. Tetapi saya belum mencoba motor ini dan jika Anda tidak mencobanya, Anda tidak dapat menjelaskan apa yang menjadi titik terkuatnya dibandingkan dengan Ducati, ujarnya. Update klasemen MotoGP 2024, Jorge Martin ke puncak lagi, Mark Marquez dijauhkan dari tiga besar. Persaingan posisi teratas kembali memanas pada klasemen MotoGP 2024. Jorge Martin mengkudeta Francesco Banyaya untuk peringkat pertama. Francesco Banyaya harus rela taktanya digusur oleh Jorge Martin usai mendapat hasil yang kurang maksimal dalam dua balapan MotoGP Inggris 2024. Banyaya hanya mampu meraih 16 poin dari lawatannya di sirkuit Silverstone, Inggris, Minggu, 4 Agustus 2024. Ada pun Jorge Martin berhasil mengumpulkan 29 poin dengan selalu finis lebih baik daripada Banyaya. Martin bahkan hampir saja meraih kemenangan hingga masih memimpin balapan sampai dua lap terakhir. Namun, Enea Bastian ini berhasil mengambil alih karena Martin mengakui beberapa kendala. Ya, tentu saja. Terima kasih kepada tim saya. Hari ini, sebagai penghormatan kepada Angel Nieto, sungguh luar biasa bisa finis di podium, kata Martin di Park Verme seusai balapan. Saya tahu bahwa Enea sedikit lebih kuat daripada balapan lainnya, saya mencoba, Anda tahu, bersama Pekco untuk mencoba mengatur konsumsi bahan bakar, dan ketika saya melihat momennya, saya mencobanya. Sekarang kami kembali memimpin, jadi saya sangat senang dengan hal itu, dan kami akan berangkat ke Austria, pujar Martin. Adapun Banyaya mengakui mulai kehilangan bagian depan pada ban motornya. Ya, saya mencoba mengelola ban belakang dengan baik, tetapi saya mulai kehilangan bagian depan. Bagian depan sedikit memburuk, dan ketika Martin menyalip saya, saya hanya mencoba mengikutinya, kata Banyaya. Tetapi saya kehilangan bagian depan lagi di tikungan tujuh, dan kemudian saya berpikir, ya, saya sudah jatuh kemarin, jadi lebih baik menyelesaikan balapan. Kemenangan yang diraih Bastianini sekaligus menjauhkan Marc Marquez dari posisi tiga besar. Sebelum balapan, Bastianini yang hanya unggul satu poin kini menjauh sampai selisih 13 poin. Dan dalam 4 atau 5 lap terakhir, Jorge banyak menekan dan sangat sulit untuk menutup jarak dengannya. Tetapi pada akhirnya, Anda tahu, dalam 2-3 lap terakhir, saya selalu memiliki sesuatu yang lebih dan hari ini adalah hal yang sama. Sungguh luar biasa bisa kembali ke puncak, di GP yang sebenarnya, ujar Bastianini. Update Klasemen MotoGP 2024 Usai Emoteo GP Inggris 2024 1. Jorge Martin 241 poin 2. Francesco Banyaya 238 poin 3. Enia Bastianini 192 poin 4. Marc Marquez 179 poin 5. Maverick Finale 130 poin 6. Pedro Acosta 122 poin 7. Brad Binder 114 poin 8. Fabio Digianantonio 104 poin 9. Alex Espargaro 99 poin 10. Alex Marquez 92 poin 11. Marco Bezzeci 61 poin 12. Franco Morbidelli 61 poin 13. Miguel Oliveira 51 poin 14. Fabio Quartararo 49 poin 15. Raul Fernandes 46 poin 16. Jack Miller 42 poin 17. Augusto Fernandes 15 poin 18. Johan Zarco 14 poin 19. Johan Mir 13 poin 20. Taka Akinakagami 10 poin 21. Alex Rins 8 poin 22. Daniel Pedrosa 7 poin 23. Luca Marini 2 poin Oke lah sahabat GP Mania semuanya Itulah informasi kita pada hari ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya Untuk selalu mendapatkan informasi Terupdate seputar MotoGP Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih